Intro Penonton Tagar TV dimanapun Anda berada Kita dalam acara bincang-bincang tagar.id Dengan calon wali kota pematang siantar insinyur Asner Silelai Kami ingatkan bahwa diskusi kali ini Tetap mengikuti protokol kesehatan Jadi semua pembicara dan penonton yang hadir di lokasi ini Di DLKV Jalan Meluku Pematang Siantar Semuanya menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan Prioritas pertama yang disampaikan oleh Pak Asner Nanti jika terpilih menjadi wali kota pematang siantar Infrastruktur apa yang paling pertama dibenahi Yang pertama tentang air minum dan sanitasi Saya melihat kekurangan air minum di daerah yang padat penduduknya diganggang Yang kedua sanitasi yang sangat kurang Sehingga ini layak kita perhatikan infrastrukturnya Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah Nah peningkatan rumah tidak layak uni ini Kita akan upayakan menggelontorkan dananya dari PUPERA Di PUPERA pada Dirjen Cipta Karya Terdapat Dana atau ada program penatangan lingkungan yang berkelanjutan Ini sasaran utama kita Yang kedua Kita melihat sekarang kota Madya Pematang Siantar Rawan terhadap banjir Kenapa Dari dulunya siantar tidak banjir Saat sekarang Satu dua jam Kota siantar sudah banjir Dalam teori perkotaan saluran Deranase Ada deranase primer Ada deranase sekunder Deranase tersier Kalau sekunder ini Inilah deranase yang berhubungan langsung Ke pembungan terakhir atau sungai Kita lihat sekarang Belum jelas Mana deranase sekunder Tersier Dan primer Ini sebagai Infaktur dasar ya Yang untuk bersinggungan langsung Terhadap kota kita Akan saya program penataan ini dulu Untuk Mengurangi banjir di siantar Yang kedua saya lihat Kita belum mempunyai tata ruang Ini memungkinkan pembangunan sembarang tempat Banyak pemukiman yang kita lihat Berada di daerah cekungan Yang harusnya cekungan ini adalah Menyimpan air sementara Nah ini kita perhatikan nanti ya Tentang salurannya Berarti Infrastruktur menangani saluran Yang kedua Karena topik kita kan Nah seperti apa Setelah kita terbebas dari banjir Kita menata Karena kita dulunya Siantar menjadi pusat regional Perdagangan Wilayah Barat ya Sumatera Utara Kalau kita masih Mau mencapai ini Berarti Benataan pasar kita Kita sekarang Tidak ada tempat Sarana olahraga Kita tidak punya Stadion Kita tidak punya kor Kita tidak punya Ya tempat arena Untuk berolahraga Ini luar biasa kota kita ini Sehingga sekarang Kaum milenial kita Mencari tempat Kita tidak tahu Kemana mereka Untuk berinteraksi Karena Kaum milenialah Yang terutama Menikmati Fasilitas olahraga ini Sebenarnya Saya Mempunyai cita-cita Tahun 2024 Sumatera Utara Menjadi Tuan rumah PON Kita sebagai Kota terbesar Nomor dua Seharusnya kita Bisa menjadi Tuan rumah Dari tiga cabang olahraga Dan saya Akan mengupayakan Saya akan Mengadakan Lobby-loby Setidaknya kita Bisa mempertandingkan Tiga cabang olahraga Karena saya yakin Dengan dukungan Beberapa partai Lapan partai Kita Akan bisa Mencapai itu Kita akan Menata kota kita Terutama Regret kita Yang bisa Yang sampai sekarang Terbenggalai Satu khawatiran Untuk kita Masyarakat Siantar Dengan adanya Jalan tol Medan Langsung Keperapan Dan Pintu tol Tidak ada di Kota Madi Pematang Siantar Luar biasa Kesediaan kita itu Yang artinya Siantar Bisa menjadi Kota Madi Seperti Perbaungan Dan juga Bengker Nah Seharusnya Kalau Kesempatan ini Bisa kita Dapatkan Pintu tol Yang Didesain Dengan Ring Road kita Akan Merubah Wajah Kota Pematang Siantar Dan Di Ring Road Akan Terjadi Pertumbuhan Ekonomi Tapi Peluang itu Tidak Kita Mampaatkan Kedepannya Peluang ini Harus kita Raih Kita Bekerja Keras Ring Rok Turtas Pintu tol Bisa Terbangun Tentang Angkutannya Kalau Saya Lihat Sekarang Stasiun Gak Tau Kita Stasiun Setidak Jalan Terminal Kita Gak Tau Kita Dimana Yang Namanya Terminal Siantar Ini Juga Infrastruktur Dasar Untuk Sebuah Kota Tapi Kita Yakin Kita Saling Sharing Bagaimana Dengan Kota Timing Tinggi Dan Juga Dengan Kesaran Mungkin Wali Kotanya Akan Tidur Empat Jam Dalam Satu Hari Kita Buat Siantar Bangkit Dan Maju Mungkin Itu Terima Kasih Pak Asner Tadi Sudah Banyak Disampaikan Oleh Pak Asner Saya Catat Disini Ada Mengenai Mulai Dari Drainase Yang Sebelumnya Kota Ini Tidak Pernah Banjir Lalu Kemudian Air Ini Dalam Beberapa Tahun Sudah Mulai Di Beberapa Tempat Ada Banjir Bahkan Di Beberapa Tepi Sungai Sudah Luar Biasa Banjirnya Selanjutnya Mengenai Tata Ruang Pemukiman Yang Selama ini Semeraut Pembangunan Pemukiman Lalu ada Pasar Penyangga Rencana Pak Asner Nanti Jika beliau Terpilih Jadi Wali Kota Akan Ada Pasar Penyangga Di Beberapa Perbatasan Sekaligus Untuk Menghindari Adanya Kemacetan Di Pusat Pusat Kota Tentu Lalu Yang Kemudian Adalah Infrastruktur Kesehatan Pak Asner Masih Konsentrasi Di Masalah Pencegahan Covid Lalu Kemudian Ada Infrastruktur Pendidikan Mungkin Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Asner Kira-kira Mungkin Akan Ada Sekolah Plus Di Kuliner Di Siantar Sarana Olahraga Juga Yang Selama Ini Masyarakat Siantar Tidak Punya Sarana Olahraga Mau Main Bola Bingung Dimana Mau Main Basket Bingung Dimana Mungkin Yang Ada Hanya Lapangan Tenis Meja Mungkin Itu Pun Punya Masing Pribadi Lalu Kemudian Terminal Dulu Kita Punya Siantar Ini Terkenal Dengan Terminal Perluasan Sukadame Dan Itu Punya Semacam Terminal Legendaris Kalau Bisa Dikatakan Tapi Saat Ini Kita Tidak Tahu Terminal Siantar Itu Ada Dimana Masih Di Perluasan Atau Sudah Pindah Di Tanjung Pinggir Tapi Saya Melihat Bahwa Ada Terminal Di Pusat Kota Jalan Sutomo Itu Juga Terminal Kayaknya Jadi Dari Beberapa Yang Disampaikan Oleh Pak Asner Tadi Singkat Saja Pak Asner Singkat Saja Sebelum Saya Sampaikan Kepenanggap Kira-kira Ketika Nanti Misalnya Pak Asner Terpilih Menjadi Wali Kota Dan Dilantik Apa Yang Paling Utama Apa Yang Paling Pertama Dari Yang Bapak Sampaikan Tadi Ada Beberapa Infrastruktur Apa Yang Paling Pertama Dibenahi Yang Pertama Saya Benahi Adalah Banjir Karena Kita Melihat Banjir Bisa Membuat Korban Jiwa Inilah Nanti Yang Pertama Akan Kami Benahi Biar Siantar Jangan Banjir Ladi Ini Oke Pak Asner Terima Kasih Dan Covid-19 Ya Itulah Prioritas Pertama Yang Disampaikan Oleh Pak Asner Nanti Jika Terpilih Menjadi Wali Kota Pematang Siantar Penonton Tagar TV Dimanapun Anda Berada Saat Ini Kita Masih Live Dengan Tagar TV Juga Anda Bisa Saksikan Di Facebook Tagar News Untuk Bersama-sama Terutama Masyarakat Kota Pematang Siantar Dan Para Perantau Yang Ada Di Seluruh Indonesia Bahkan Di Seluruh Dunia Juga 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 Bisa Menyaksikan Inilah Calon Wali Kota Kita Kebetulan Dalam Pilkada Kali Ini Hanya Ada Satu Pasangan Yang Pasangan Insinyur Asner Silalahi Berpasangan Dengan Dokter Susanti Dewayani Yang Akan Melawan Kolom Kosong Nantinya Kita Akan Korek Sejauh Program Program Pak Asner Bidang Infrastruktur Untuk Yang Pertama Kami Ingin Minta Tanggapan Tentu Dari DPRD Kota Pematang Siantar Karena Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Asner Mungkin Pak Daud Simanjuntak Sudah Mencoba Melihat Dan Sejauh Ini Dari Yang Bapak Daud Pelajari Sinkron Gak Dengan Misalnya Rencana Rencana Di Dalam APBD Selama Ini Yang Dimaksud Ada Di Dalam APBD Apakah Memang Itu Sudah Dijalankan Selama Ini Atau Belum Atau Bagaimana Silahkan Pak Daud Prinsip Dasar Sesungguhnya Pemerintahan Daerah Itu Terdiri Dari Eksekutif Dan Legislatif Itu Dulu Beranjak Dari Sana Saya Lihat Ada Secercah Harapan Terhadap Calon Ini Karena Dinamika Yang Terjadi Selama Ini Maaf Saya Baru Memang Jalan Dua Tahun Kembali Dari Daerah Di Luar Kota Daerah Pekan Baru Tapi Saya Pantau Perkembangan Cantar Dan Syukur Pada Tuhan Saya Mencalonkan Diri Dan Terpilih Lebih Kurang Setahun Saya DPRD Hal Utama Di Pemerintahan Daerah Ini Yang Mengakibatkan Sering Mandetnya Sesuatu Program Adalah Kebuntuan Komunikasi Saya Terjah Harapan Yang Dibawa Oleh Calon Wali Kota Kita Bapak Insinyur Asner Sirilahi Berhasil Menjalin Komunikasi Dengan Lapan Partai Yang Memiliki Kursi Di DPRD Ini Menjadi Modal Kuat Nanti Untuk Tetap Menjalin Komunikasi Kedepan Tanpa Itu Semewah Apa Sehebat Apa Program Tentu Kurang Berhasil Tapi Seserah Harapan Itu Ini Menjadi Modal Awal Terkait Infrastruktur Yang Telah Di Paparkan Bapak Asner Cukup Baik Ada Beberapa Memang Yang Selama Ini Saya Di Komisi Tiga Yang Ketepatan Duduk Menangani Pembangunan Dan Bergelut Di Infrastruktur Ini Ternyata Siantar Yang Sedemikian Hebat Tidak Memiliki Grand Design Drainage Tidak Memiliki Grand Design Jalan Dan Jembatan Saya Tanya Langsung Kepada Kepala PU Yang Setara Tidak Memiliki Grand Design Perlalu Lintasan Saya Tanya Dengan Kepala Dinas Perhubungan Dalam Rapat Rapat Dengar Pendapat Selama Lebih Kurang Kurun Waktu Setahun Dan Kunci Utamanya Di Atas Adalah Regulasi Selangkah Di Atas Ternyata Tata Ruang Kita Juga RT RW Kita Saat Ini Masih Mandek Di Kementerian Revisinya Yang Bertahun Tahun Ternanti Untuk Disah Ini Juga Menjadi Salah Satu Permasalahan Yang Tentunya Semua Yang Akan Direncanakan Pak Asner Berpedoman Kepada Perda RTRW Yang Kalau Bapak Dan Ibu Pernah Membaca Tanggapan Saya Di Mas Media Saya Pesimis RTRW Itu Selesai Tahun Depan Jangan Ketahun Ini Tapi Oleh Bapak-bapak Yang Dieksekutif Menyatakan Optimis Karena Saya Dalam Beberapa Kali Konsultasi Lintas Sektoral Yang Menangan Itu Memang Belum Kalau Boleh Saya Katakan Sangat Sangat Tidak Lengkap Dokumen Dokumen Pendukung Bahkan Satu Surat Yang Cukup Penting Yakni Gajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen Itu Perbaikannya Hingga Hari Ini Belum Selesai Dan Itu Ditunggu Oleh Kementerian Maupun Persetujuan Dari Gubernur Ini Hal-hal Yang Prinsip Yang Saya Kira Juga Harus Menjadi Perhatian Maka Wajar Pastor Mengatakan Tadi Saya Bilang Kalau Empat Jam Bapak Ini Tidur Sudah Hebat Melihat Begitu Banyak PR Yang Harus Dikerjakan Terlalu Mungkin Ya Kalau Saya Katakan Cukup Sembraut Banjir Memakan Korban Berkali-kali Di lokasi Yang sama Tanjung Pinggi Dan Berkali-kali Kami Di DPRD Juga Menyampaikan Ini Maaf Pasner Perlu Bapak Ketahui Ada Juga Rekan Saya Disini Yang Ketepatan Ketua Tim Paling Cerewet Ini Beliau Pak Sinamo Mungkin Rekomendasi Kami Ke Pemerintah Yang Sekarang Sudah Di Atas Lima Ratusan Rekomendasinya DPRD Tapi Sangat Minim Tidak Sampai Puluhan Yang Dilaksanakan Rekomendasi Nah Itu Tadi Saya Singgung Itu Di Awal Bahwa Pemerintahan Daerah Itu Adalah Eksekutif Pemerintah Kota Dan Legislatif Kalau Hanya Ambisi Satu Pihak Untuk Memperbaiki Kota Ini Niat Baik Satu Pihak Memperbaiki Kota Ini Tapi Timpang Di Pihak Lain Tidak Berniat Baik Atau Kurang Agresif Ini Juga Menjadi Satu Kendal Kata Kunci Disana Tapi Secara Harapan Yang Dibawa Pak Asner Dengan Merangkul Lapan Partai Memiliki Kursi Itu Sudah Menjadi Modal Awal Mudah-mudahan Kedepan Komunikasi Yang Baik Menjawab Infrastruktur Yang Telah Diterangkan Pak Asner Dan Itulah Lebih Kurang Permasalahan Yang Ada Di Kota Ini Dengan Kebersamaan Komunikasi Yang Terjalin Lebih Baik Yang Telah Dimula Dari Awal Sampai Kepada Akhir Masa Jabatan Yakin Siantar Bangkit Dan Maju Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Daud Saya Langsung Saja Minta Tanggapan Dari Pak Doktor Robert Tua Siregar Kebetulan Beliau Ini Adalah Pakar Tata Ruang Jadi Ingin Saya Minta Tanggapan Dari Pak Robert Menurut Pak Robert Melihat Kondisi Siantar Ini Kan Enggak Gitu Besar Kota Ini Enggak Gitu Apakah Ada Begitu Banyak Yang Bisa Dikerjakan Di Kota Ini Seperti Itu Karena Pak Robert Ini Ahli Di Tata Ruang Wilayah Mohon Tanggapan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Asner Tadi Silahkan Pak Robert Terima Kasih Pak Petra Salam Sehat Buat Kita Semua Selamat Sore Yang Pertama Mungkin Apa Yang Kita Lihat Bahwa Musibah Pandemi Ini Merupakan Hal Yang Berat Bagi Semua Orang Bagi Semua Orang Termasuk Nantinya Kita Melihat Kekada Ini Pun Sangat Berat Dan Juga Kepada Nantinya Para Pemimpin Pemimpin Yang Akan Melakukan Kegiatan Kegiatan Pada Masa Covid Pandemi Ini Kenapa Karena Ini Kita Harus Dihadapkan Dengan Peradaban Peradaban Pergeseran Peradaban Yang Akan Kita Lihat Nantinya Terkait Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Asner Tadi Yang Pertama Saya Sangat Tertarik Beliau Ketika Beliau Mengatakan Surabaya Menjadi Sebuah Role Model Sebuah Kota Yang Nantinya Bisa Kita Adopsi Karena Mungkin Beliau Dulu Ngambil Seduanya Di ITS Jadi Mungkin Beliau Bisa Mengadopsi Hal-hal Itu Dari Sana Tetapi Apa Yang Kita Lihat Dari Paparan Yang Disampaikan Pak Asner Tentang Beberapa Hal Yaitu Kebutuhan Dasar Infrastruktur Dasar Termasuk Renase Pemukiman Kemudian Masuk Kepada Infrastruktur Daripada Kebutuhan Saya Kelasifikasikan Itu Baru Kemudian Infrastruktur Pengembangan Dan Yang Keempat Mungkin Ini Perlu Menjadi Perhatian Juga Nanti Mungkin Kepada Pak Asner Infrastruktur Ciri Khas Daripada Kota Ini Sehingga Nantinya Kota Ini Tidak Menjadi Kota Hantu Seperti Yang Bapak Katakan Hanya Sebagai Lintasan Terkait Daripada Infrastruktur Dasar Kita Melihat Pergeseran 30 tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Ini Dari Segi Pemampatan Ruang Bahwa Di Das Sulu Itu Terjadi Sangat Kerusakan Kerusakan Yang Sangat Tinggi Sehingga Berdampak Kepada Kota Ini Sehingga Apa Yang Dikatakan Pak Asner Tadi Dua Jam Hujan Terjadi Genangan Air Di Kota Ini Jadi Sehingga Itu Menjadi Sasaran Pendek Yang Saya Lihat Tadi Pak Asner Akan Mengejar Menjadi Sasaran Pendek Dalam Pembenahan Peranase Kemudian Pemukiman 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 Yang Juga Harus Nantinya Disesuaikan Dengan Bagaimana RTW Yang Disampaikan Tadi Yang Sampai Saat Ini Saya Secara Pribadi Tentang RTW Ini Adalah Hal Yang Menjadi Pokok Dan Saya Salah Satu Yang Paling Ribut Di Kota Ini Tentang RTW Artinya Ketika Kita Membangun Dasar Kita Yang Utama RTRW Sementara Sampai Saat Ini RTW Masih Mengadopsi Menggunakan 2013 13 Perdana Nomor Satu Sehingga Apa Yang Terjadi Kondisi Konkret Di Lapangan Di Lapangan Yang Kita Lihat Terjadilah Pembangunan Yang Tidak Pada Tempatnya Dan Hal Ini Tentunya Ketika Ini Kita Kemarin Konsultasi Publik Tentang Drop RTW Itu Ini Kita Bahas Juga Bagaimana Materi Daripada RTW Ini Kita Juga Tidak Akan Merugikan Orang Yang Telah Membangun Kita Juga Tidak Akan Merugikan Orang Yang Telah Membangun Kondisi Existing Tetapi Ketika Penataan Daripada RTW Sesuai Materinya Yang Ini Yang Harus Dikejar Seperti Pak Daud Tadi Mengatakan Sampai Sekarang Kyle Hess Sendiri Tidak Tuntas Ini Menjadi Hambatan Jadi Kita Gedor Saya Tidak Tahu Apakah Pihak Pemerintah Menggunakan Jasa Orang Lain Atau Tidak Tetapi Artinya Ini Merupakan Sangat Kelemahan Jadi Untuk Ini Menjadi PR Berat Nanti Untuk Pak Asner Bagaimana Kita Harus Menelesaikan PR Yang Ditinggalkan Nantinya Kedepan Untuk Asner Ketika Kota Ini Memang Harus Membangun Tanpa Itu Semua Yang Kita Kerjakan Saya Kira Sia Sia Harus Ada Kekuatannya Panduannya Ada RTW Yang Kebetulan Ditanya Oleh Pak Robert Sebelum Nanti Saya Sampaikan Lagi Ke Penanggap Berikutnya Tadi Pak Robert Nanya Soal Komitmen Pembiayaan Apakah Bagaimana Komitmen Pembiayaan Dengan Dari APBD APBN Atau Dari Inovasi Sendiri Di Luar APBD APBN Terus Lalu Kemudian Masalah Tadi Ada Mungkin Soal Inovasi Inovasi Tersebut Apakah Memang Kalau Di luar APBN Atau Di luar APBD Itu Memungkinkan Seperti itu Mungkin Bisa Dijawab Langsung Oleh Pak Asner Silahkan Pak Asner Baik Terima kasih Pak Robert Pertama Ari Kita Melegalkan Jadi pusat Perdagangan Di perbelasan Karena Di sana Terjadi Perputaran Uang Milyaran Rupiah Yang Dikatakan Hampir Tidak Ada Kontribusi Terhadap Kota Mady Pematang Siantar Ini Merupakan PR Dan Harus Kita Perjelas Ini Pasar Perluasan Ini Agar Ada Kontribusi Terhadap Penambahan APBD Di Kota Pematang Siantar Baik Terhadap Pembangunan Yang Akan Kita Buat Di Siantar Kita Melihat Skema Skema Pembangunan Bantuan Luar Negeri Ini Harus Kita Kejar Berbagai Skema Bantuan Negeri Sudah Ada Di Indonesia Ini Contohnya Winrip Winrip Kita Akan Upayakan Bekerjasama Juga Dengan Bank Asia Mereka Menyediakan Bantuan Bantuan Dalam Penataan Kota Nah Tapi Mereka Tidak Serta Merta Mau Memberikan Bantuan Itu Tanpa Kita Melaksanakan Apa Isi Utama Yang Akan Kita Bawa Terhadap Mereka Saya Berikan Contoh Dulu Medan Mempunyai Bantuan Luar Negeri Yang Namanya Medan Urban Deployment AMUDP Saluran Macem-macem Dengan Terjadinya Banjir Di Kota Pematang Siantar Yang Sudah Menelan Korban Jiwa Dan Kumbar Material Isu Ini Kita Bawa Kita Ramu Dan Kita Konsep Kalau Kita Biarkan Ini Berlarut Siantar Akan Semakin Akan Semakin Apa Ya Daerahnya Terburuk Kita Yakin Kalau Kita Nanti Bekerja Sama Dengan Kementerian Pekerjaan Umum Mungkin Kita Akan Mencari Peluang Tersebut Ini Salah Satu Skema Yang Akan Kita Buat Dalam Mencegah Sebagai Contoh Terhadap Banjir Sehingga Seperti Yang Saya Bilang Tadi Penataan Saluran Kita Dengan Saya Tunggu SUDB Siantar Urban Di Polos Menini Nanti Jadi Ini Satu Skema Dan Peluang Yang Akan Kita Buat Karena Ada Sesuatu Yang Mengatakan Hambatan Itu Jadikan Jadi Peluang Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Asner Saya Minta Tanggapan Dari Pak Darwin Li Doktor Darwin Li Beliau Ini Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar Pak Darwin Tadi Sudah Disampaikan Mengenai Kondisi Kondisi Infrastruktur Di Kota Pematang Siantar Dan Rencana-rencana Pak Asner Kita Tahu Bahwa Sebelum Sebelum Ini Orang Banyak Mengatakan Siantar Itu Biasa-biasa Saja Dari Dulu Gak Ada Perubahan Banyak Tapi Pak Asner Kemungkinan Akan Melakukan Banyak Perubahan Kalau Dari Konsepnya Pak Asner Nah Dari Sisi Ekonomi Pak Darwin Li Anda Melihatnya Bagaimana Selama Ini Perputaran Uang Di Siantar Dengan Kondisi Infrastruktur Yang Sekarang Dan Rencana Pak Asner Tadi Memungkinkan Gak Dari Sisi Ekonominya Bagaimana Silahkan Pak Darwin Terima Kasih Atas Kesempatannya Yang Saya Hormati Pak Silalah Lahih Moderator Para Penangkap Seluruh Hadirin Yang Saya Cintai Menjadi Wali Kota Di Era Ini Saya Rasa Sangat Tidak Enak Dan Sangat Berat Tanggung Jawabnya Karena Kebetulan Ini Ada Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Satu Revolusi Industri 4.0 Ya Itu Pertama Yang Kedua Pergantian Generasi Dimana Generasi Baby Boomers Yang Dikatakan Generasi X Sekarang Yang Termuda Pun Di Usia 50an Penjelang 60 Masuk Generasi Milenial Milenial Yang Termuda Pun Sudah 20an Lantas Sekarang Masuk Generasi Z Ya Nah Tiap Generasi Punya Karakteristik Yang Berbeda Nah Ini Sekarang Tiga Generasi Ini Yang Terbanyak Memang Milenial Yang Sangat Menentukan Generasi Yang 50an Karena Inilah Sekarang Yang Ada Menjadi Apanya Kepala Keluarga Apa Semua Nah Terus Yang Generasi Di Bawanya Yang Milenial Yang Termuda Pun Di Usia 20an Lantas Masuk Generasi Z Yang Sekarang Nah Ini Suatu Keadaan Leverusi Industri 4.0 Terjadi Lagi Perubahan Generasi Jadi Terjadi Disrupsi Dalam Kehidupan Kita Dulu Saya Pernah Di Jakarta Kejadian Dengan Super Taksi Bluebird Dia bilang Sama Saya gini Ini Di kiri Kita Ada Mercedes Gak Tau Kita Yang Di Dalam Mercedes Itu Mercedes Ini Punya Dia Atau Dia Juga Grab Pakai Grab Kan Gitu Yang Di Kanan Ada Al 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 Tau Punya Yang Duduk Di Dalam Atau Dia Gere Juga Nah Sekarang Musuh Kita Artinya Dalam Era Ini Musuh Kita Tidak Kelihatan Penantang Kita Tidak Kelihatan Nah Dari Itu Kesulitan Ditambah Lagi Dengan Penyakit Pandemi Covid Nah ini betul-betul kehidupan kita berubah. Dulu kita di sekolahan melarang anak-anak bawa HP, sekarang sekolah ada di HP. Itu berubah, jadi itu keadaan yang sangat berubah. Nah ditambah lagi kota Pematang Sentar selama 20 tahun terakhir, ya wali kotanya ada, tapi menjalankan roda pemerintahan biasa-biasa saja. Jadi artinya pembangunan tidak ada. Nah saya beberapa kali ada di Musrembang, Musrembang kota saya bilang, sebenarnya kita mau bangun kota sentar ini yang harus dipastikan dulu, sektor apa yang mau diunggulkan. Baru nanti infrastrukturnya menyesuaikan. Tentu sektor yang mau kita unggulkan adalah sektor yang saya pikir bisa mendatangkan orang ke sentar. Apa itu kira-kira langsung saja Pak Darwin? Kira-kira jasa kesehatan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor para wisata. Yang tiga itu ya Pak ya? Ya, ini yang bisa mendatangkan orang. Saya, pernah saya berdiri di Jalan Sutomo di siang hari, terlihatku 10 bus para wisata, sebelum ada penyakit lah ya, COVID. Kalau 10 bus, 1 bus kita bilang lah 30 orang, 300 orang. Kalau kita punya rest area untuk dia berhenti, 1 orang lah keluarkan uangnya 20 ribu, berarti kita punya pendapatan 6 juta, 1 hari loh. Ya, dari, dari, sekarang dia melintas saja. Tidak ada apa-apa buat juta. Nah, ya inilah. Mungkin dia lintas kota sentar, Biro Trevor-nya, guide-nya bisa bawa ke, misalnya apa, di Vihara, kan ada patung besar itu ya untuk foto, kebun binatang berkunjung, ya kan. Kebun binatang, kita kan termasuk yang bagus, binatangnya pun ada banyak ya, itu dikunjungi. Nah, itu kan mendatangkan orang ke sentar, mendatangkan uang. Pendidikan, sekolah-sekolah dibagusin, negeri juga dibagusin, yang swasta juga demikian, orang dari luar sentar kirim anaknya. Dia kan identik dia dengan tiap bulan harus kirim uang loh, ke sentar. Jogja bisa berkembang begitu kan, pendidikan. Dia tidak punya industri, ya. Nah, jadi ini yang saya kira, kalau tentang infrastrukturnya, yang maunya ada sektor yang diapakan dulu. Saya kira kalau misalnya, mau kita bayangkan kota sentar yang tahun 70-an, 80-an, waktu itu kita tahu banyak, dikelilingi oleh perkebunan. Waktu itu, staf-staf kebun punya, beli apa, rumah di sekitar inilah, jalan kart ini. Sekarang mereka tidak di Medan. Jumat, sudah berangkat ke Medan. Sabtu, Minggu dia di Medan. Apalagi ditambah dengan lalu lintas, sarana transportasi yang bagus, dua jam dia dari Medan ke sentar, sudah sampai. Jadi ini pergeseran. Pergeseran-pergeseran yang terjadi. Jadi, kota sentar harus mengandalkan orang yang di sentar. Nah, bagaimana kita yang di sentar, mendatangkan orang ke sentar. Nah, dari infrastrukturnya, menyesuaikan ke sana. Supaya orang yang datang ke sentar, nyaman. Kan itu. Saya kira, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Darwin, cukup menarik. Konsep utamanya dari Pak Darwin adalah, infrastruktur harus menyesuaikan, bagaimana agar perekonomian, sektor perekonomian bisa tumbuh. Perekonomian bisa tumbuh adalah, bagaimana mendatangkan banyak orang ke sentar. Seperti itu. Jadi, cukup menarik sebenarnya. Nanti masih akan kita perbincangkan lagi Pak Darwin. Saya ingin masuk ke, Pak Teddy dulu. Beliau ini ketua, asosiasi kontraktor. Artinya pelaku, infrastruktur langsung. yang mungkin mengetahui, bagaimana kondisi infrastruktur di siantar ini. Ingin kita dengar, bagaimana tanggapan Pak Teddy Silalahi, dari apa yang disampaikan oleh Pak Asner, kira-kira rasional enggak, apa yang disampaikan oleh Pak Asner tadi, dengan apa yang sudah dikerjakan, oleh para kontraktor ini di siantar. Silakan Pak Teddy. Terima kasih. Pertama-tama akan mengucapkan, terima kasih kepada Tagar, yang memberikan kesempatan saya, untuk bisa menjadi salah satu penanggap. Yang kami hormati, calon tunggal, calon wali kota Matri-Santar, Insinyur Arsini Silalahi, beserta yang kami hormati, rekan penanggap lainnya, dan undangan yang kami muliakan. Tentu kalau berbicara masalah kota, kita harus berbicara apa yang mau dijual. Tadi Bapak Asner sudah mengatakannya, salah satu yang sudah saya dapat ya pendidikannya, kulinernya, dan perserana dasar. Saya tak perlu ragu lagi sama Bapak, kalau masalah infrastruktur datar, karena sering banyaknya juga saya sudah mengenal, atau sudah mengetahui, sepaterjang Bapak di Papua, masalah infrastruktur. Saya tidak ragu itu. Dan memang benar, saat ini di Pematang Siantar, masalah kita adalah masalah infrastruktur. Saat ini, ada banyak, bukannya maksud untuk berbelekenan pemerintah saat ini, banyak pasar-pasar dibangun, tapi tidak difungsikan, sangat disayangkan. Pembangunannya sepertinya, setahap berhenti, setahap berhenti. Kita harapkan nanti Bapak, dan saya yakin itu, semoga, dua kita bersama, bisa duduk, bisa melanjutkan pembangunan, dengan infrastruktur yang bagus. Tetapi, ada satu yang mau kita, tekankan, tadi Bapak bilang kuliner, sepakat, kalau pendidikan, saya kurang, memberi kepercayaan, transpercayaan, kenapa? Karena di era ini, di era, empat kosong, yang Bapak bilang tadi, pendidikan mungkin sudah dari rumah, mungkin sudah ada orang berpendidikan, di sini duduk, dia sekolah di luar negeri, jadi mungkin ke depannya gedung tidak diperlukan lagi, yang diperlukan online-nya. Saya lebih sepakat, karena kebetulan pembangunan siantar, di antara beberapa daerah pertanian, ini sebagai pusat call straight, atau packaging, untuk mendukung daerah-daerah di sekitarnya. Di samping tadi, sudah Bapak Alvin mengatakan, paru wisata, kuliner, saling berdampingan, tetapi karena kebetulan di sekitar kita ada pertanian, sepertinya bagus untuk disantar sebagai pusat, pengirimannya, konstruiknya, atau packagingnya. Itu satunya. Nah, berangkat kepada pertanyaan dari saudara saya, dari Pak Iktagar, bagaimana jasa konstruksinya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, di sini saya mengucapkan ini Pak, di Pematang Siantar, dari sejak Marem Kurnia, RIS sempat agak bagus, pelaksanannya, sampai di kesini kan, kita seringkali melaksanakan pembangunan itu, 6 bulan ke atas, bulan 6 ke atas, sehingga ada konsep diantara kawan, angkatan 6-6, 6 bulan kerja, 6 bulan ganggur. Kesini-kesininya, menjadi angkatan 8-6, eh 8-6, 8 bulan ganggur, 4 bulan kerja. Hal ini berakibat rantai pasok yang di belakang kita, apakah transportasi, pengangkutan, panglong, tukang, menjadi menganggur, seikut dengan kita. Di sisi lain, di bulan 8 ke atas, itu, permintaan tukang, permintaan bahan, bahkan rekan kerja dari ISN, dari PUPR, itu mengalami lonjakan kerja, beban kerja. Di bulan itu juga, kadang-kadang, tumpang tindih antara pelaksanaan APBD, dengan PAPBD. Begitu banyaknya beban kerja. Dan memasuki bulan Desember, memasuki bulan Desember, rekan-rekan kita dari Nasrani, melaksanakan natal. Kadang-kadang, tiap jalan, membuat panggung-panggung, akibatnya pembangunan juga, semakin semrau. Karena beban kerja yang begitu banyak, mengakibatkan, mutu pekerjaan juga, ditanda tanyakan. Ya, cuaca. Nah, di sisi kami, Pak, ada permintaan kami, kebetulan di beberapa daerah, di sisi lain juga, selain tadi masalah mutu pekerjaan, di masalah Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang kemarin 1892, eh, Undang-Undang Jasa Konstruksi 2018-1999, yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2-2017, yang mengaman-amatkan kepada pemerintah daerah sebagai pembina. Sehubungan dengan ini, kami bermohon di kesempatan ini, kiranya kalau Bapak menjadi, atau keyakinan kami menjadi wali kota, berharap kepada rekan setempat diberdayakan maksimal. Karena beberapa pengalaman yang masalah lalu, itu rekaman diimport, rekanan diimport dari luar. Coba kita bayangkan, kalau saya mengandung rekanan, berproyek 10M, profitnya 1M, 1M dibawa ke luar. Tentu akan kontradiksi dengan pengembangan ekonomi daerah. Jadi kita harapkan, itu pesan kita dari Jasa Konstruksi, karena kebetulan saya juga dari Jasa Konstruksinya, bukan sebagai ahli, di dalam Tata Ruang, di tingkat hari 1 Pak, kalau bisa proyek dimulai dari bulan 1, atau bulan awal, sehingga penataan ekonominya, dari rantai pasuk di belakang kami, tukangnya, panglongnya, pengangkutannya, materialnya, karena di bulan Desember Pak, di situ butuh semen yang sangat tinggi, di situ butuh batu yang sangat tinggi, dan kadang-kadang tukang pun terpaksa, kita pakai tukang setengah jadi, karena permintaannya sangat banyak. Jadi kira-kira itu poin kita Pak, yang dua, pemakaian rekanan setempat, yang maksimal mendurung ekonomi, kedua lagi, pelaksanaan proyek, di awal tahun, sehingga bisa pemerintahan ekonomi, di Jasa Konstruksi. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Teddy Selelai, itulah sebabnya, kenapa Tager ini, meminta ketua GPNC, sebagai salah satu penanggap, karena ingin kita dengar, apa yang terjadi sebenarnya dengan, para pelaku langsung, infrastruktur di sini, ya ini para rekanan atau kontraktor, nah, dan benar saja memang, tadi Pak Teddy menyampaikan keluhan-keluhan, juga mungkin ini menjadi masukan, seandainya Pak Asner terpilih, menjadi Wali Kota Pembatang Siantar, kita tahu, ada banyak persoalan-persoalan, di masalah lelang proyek misalnya, adalah proyek yang, pembangunan jalan 3 km, tapi karena untuk mengakomodir semua rekanan, masing-masing dapat setengah kilometer, jadi dapat 6 rekanan, akhirnya yang terjadi adalah, setengah kilometer itu pasir, setengah kilometer itu batu, setengah kilometer itu tanah, jadi begitu-begitulah jalan kita di Siantar ini, yang terjadi, apa susahnya kalau langsung itu, 3 km dikerjakan, seperti itu misalnya, itu yang saya dengar, karena ini hanya ingin berbagi-bagi, ya berbagi-bagi proyek lah, asal masuk dimangan, itu prinsipnya, kan itu juga salah, jadi terima kasih juga Pak Teddy tadi, apa yang disampaikan, ada beberapa keluhan dari Pak Teddy tadi, itu menjadi masukan sebenarnya Pak Asner, saya pikir tidak perlu dijawab, hanya nanti, karena ini kan yang dibutuhkan adalah, pelaksanaan, nanti jika Pak Asner terpilih, penonton Tagar TV, kita masih lanjut, bincang-bincang kita dengan, calon Wali Kota Pematang Siantar, Bapak Insinyur Asner Selelahi, kami mendapat beberapa pertanyaan, dari chat di Facebook, dan di Youtube, yang beberapa akan kami bacakan, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Asner, juga mungkin beberapa tanggapan, dari empat orang penanggap, sebelum nanti kami juga masih memberikan, waktu floor untuk bertanya, atau kami minta, untuk memberikan tanggapan juga, dari penonton yang hadir, di tempat ini, ada pertanyaan dari Pak Sar Medi Purbah, salah satu tokoh masyarakat Simalungun, tokoh Siantar, bisa saya sebut, beliau bertanya, bagaimana, peran investor swasta nantinya, di Siantar ini, apa yang bisa Bapak berikan kepada mereka, apakah diberikan ruang seluas-luasnya, kepada investor swasta, atau bagaimana, selama ini, ada banyak kendala investor swasta, susah masuk di Siantar, mungkin dari proses birokrasi, mungkin dari proses perizinan, atau mungkin juga dari proses, premanisme dalam tanda petik, karena, jangankan seperti membangun mal, atau apa, membangun rumah saja, di kampung sendiri pun, datangin orang gitu kan, aneh, gitu, membangun rumah sendiri, di kampung sendiri, ada yang, datang gitu, dari luar kampung pula, kan begitu, itulah Siantar, nah, mohon ditanggapi Pak Asner, bagaimana kira-kira dengan, jika sekiranya ada investor swasta, yang ingin masuk, atau, Pak Asner sendiri mungkin, sudah punya, gambaran, akan membawa investor apa, ke Siantar, untuk membangun, ikut andil membangun Siantar ini, silahkan Pak Asner, ya, mitra-mitranya, terima kasih, ini dulu tentang, akan orang, semakin banyak orang datang, ke satu daerah, dengan sendirinya, akan menaikkan, ekonomi daerah tersebut, itu adalah, satu kewajaran, tentang kesehatan, saya, sudah pernah, berbincang-bincang, dengan Pak Sarme, diperubah, saya katakan, begini, apakah, memungkinkan, rumah sakit kita, jasalmen, perubahan, jarakih, beberapa unit, kita datangkan, investor, untuk, mengelola, investor ini, bertanggung jawablah, terhadap, pengadaan, apa ya, kesehatan modern, alat-alat modern, kita, membuat, MOU, agar, setelah, ini kita buat, dan, alat-alat, kesehatan modern, miscaya nanti, akan mengurangi, kita berangkat, ke Pineng, beliau mengatakan, memungkinkan, nah, ini nanti, akan kita buat, regulasinya, payung hukumnya, jadi, ini tuh mungkin, salah satu menjawab, tentang, sermedi, tentang investor, salah satu contoh, investor, untuk kesehatan, pendidikan, beliau tadi bilang, kita, siapa tadi, pendidikan online, yang saya lihat, contohnya Pak, SMA Soposuru, dan, SMA, DER, tiap tahun, mendatangkan, orang, 3 ribu jiwa, ke daerah tersebut, kita bayangkan, kalau 3 ribu, yang datang, selama 4 hari, rata-rata, mereka menghabiskan uang, 500 ribu, 500 ribu, kali 3 ribu, sudah berapa? Hah? 1,5 miliar, tinggal uang di sana, makanya, saya, saya, bercita-cita, membuat SMA Taruna, kalau SMA Taruna, kita nanti ini, menghasilkan, lulusan-lulusan, yang bisa lulus, di perguruan tinggi negeri, akan mengharungkan, kota siantar, yang niscaya, masyarakat, akan rame-rame, datang testing ke sini, itu peluang, salah satu peluang, yang kita buat. Jadi, ada lagi Pak, Darwin Lee, karena saya, pegawai negeri, yang biasa rapat kerja, saya, saya pernah rapat kerja, di Baliki, Kementerian Pekerjaan Umum, hampir 300 orang datang, dari seluruh Indonesia, dan satu hari, dibuat kami, untuk, berjalan-jalan, di Kota Toba, di Baliki, dibawa ke sentra, pegang rajin tangan, dibawa, makan di mana-mana, ini juga, salah satu peluang, untuk mendatangkan orang, kalau kita, bisa melobi, beberapa kementerian, umpamanya, enam kementerian, kita lobby, mereka, membuat, kegiatan di sini, rapat kerja, berarti, enam kali, dalam satu tahun, kalau kita buat, enam kali, dalam satu tahun, rata-rata, dalam rapat kerja, 300 orang, pesertanya, 300 kali enam, seribu lapan ratus, dan karena, rata-rata, yang rapat kerja itu, ada uangnya, kita kalikan, satu juta, sudah berapa tinggal, uang di sini, itu juga, salah satu peluang, yang kita pikirkan nanti, mendatangkan orang, ke siantar, tentang para wisata, kita mempunyai, sungai Babulut, kita nanti, buat, apakah sungai Babulut, bisa kita bikin menjadi, wisata Arung Jeram, peluang-peluang ini, akan kita, apa ya, kita lihat nantinya, saya punya gini, saya punya cita-cita, membuat satu kegiatan, olahraga di Bandungkan, dengan budaya, yang ada di siantar, salah satu contoh, saya bikin contohnya, saya akan membuat ring tinju, di lapangan ada balik, nanti kalau aturannya, nanti bisa kita, kita buat lagi peruntukannya, kita buat, umpamanya agenda berbulan, kita tahu, orang siantar, adalah, dulunya, cinta sama olahraga tinju, sehingga, Samsul Harahab, Koko Pengaribuan, adalah orang siantar, yang menjadi, petunju nasional, nah, di antara tinju ini, kita buat, selingan, budaya tari-tarian, kita buat, nanti angkutan gratis, dari ada balik, siapa yang mau, ke kebun binatang, silakan keluarganya, yang pencinta tinju, bapaknya, silakan melihat tinju, dan di situ, kita buat juga, diskusi-diskusi, dengan tokoh-tokoh, yang ada di siantar, jadi ini nanti, merupakan agenda, mungkin kalau ini rutin, dan bisa menghasilkan, petunju-petunju lagi, untuk, tingkat nasional, misalnya, ini akan dilirik, terutama, dilirik, dari sekitar kita, mungkin orang Medan, kalau dia mau ke perapat, akan disesuakan, jadwal, dengan kegiatan tinju kita, tunggu dulu, di siantar itu, ada pertandingan tinju yang enak, ada lagi budayanya, kita singgah dulu di situ, baru kita, ke perapat, dan, yang tadi saya bilang, bahwa, BUDT, adakah ada kegiatannya, Sisi Mangke, ada kegiatannya, Kuala Tanjung, ada kegiatannya, kalau kita, bikin ini menarik, mereka mungkin, akan berakhir pekan di sini, seperti, kekhawatiran Pak Darwin, tidak lagi orang siantar, berakhir pekan, di Medan, nah, ini, harus kita ciptakan, bagaimana, siantar itu menarik, tentang, masih ada waktu, oh iya, tentang, apa ya, terhadap, lelangnya, pelaksanaan proyek, saya juga, karena saya, orang APBN, kami itu, lelang, umpamanya sekarangnya, untuk 2021, kami itu lelang, di bulan Oktober, November, dan Desember, tahun 2020, di situ, tank, tanggal 1 Januari, proyek sudah jalan, nah, saya belum mengetahui, bagaimana, mekanisme, APBD ini, tapi, saya kira, aneh juga, kadang-kadangnya, kenapa, harus dilelangkan, di bulan Juni, ada hal apa, inilah, inilah mungkin, yang kita urai nanti, saya, sebagai, orang, yang berkecimpung, selama ini, di bidang, jasa konstruksi, akan kita lihat, ada apa, dan kenapa, yakin, akan kita bedah ini, mudah-mudahan, pada bulan Maret, untuk tahun berikutnya, jasa konstruksi, akan berjalan, artinya, kalau kita, sudah melaksanakan, pembangunan, di bulan Maret, perguliran uang, di Kota Madia, Pematang Siantar, akan terjadi, artinya, kalau perguliran uang, sudah terjadi, niscaya, masyarakat, akan menikmati, bagaimana, tentang, izin-izin, dan segala macam, setelah saya, Wali Kota, saya akan, membelajari semua, mudah-mudahan, ini berstor, dengan kenyamanan, kita datangkan, ke Siantar, terima kasih, ya terima kasih Pak Asner, masih ada waktu, sekitar 15 menit lagi, untuk kita tutup acara ini, saya, saya, memberikan kesempatan, kepada hadirin di sini, untuk, dua orang saja, saya langsung pilihkan saja, saya langsung pilihkan saja, untuk dua orang, saya itu, Pak Ferry Sinamo, dan kedua, terima kasih, kepada moderator, Pak Petra Atumangkor, terfokus, kepada infrastruktur ini, saya sedikit, agak, memakan waktu, mohon izin, karena, yang saya ketahui, tentang infrastruktur, ada tiga, jenisnya, tadi yang kita bicarakan, itu masih satu, setengah, eh setengah, infrastruktur, hard, hard infrastruktur, tadi yang tadi, kita bicarakan, masih ada lagi, sebenarnya, yang sangat penting, menurut saya, itulah, namanya, SOP, infrastruktur, tadi juga ada, saya dengar, dari Ketua GAPNC, persoalan proyek, infrastruktur ini, kan, kalau sudah bicara, infrastruktur, pasti, bicara proyek, kalau sudah bicara, proyek, di Pematang Siantari ini, ataupun, di Sumatera Utara, pasti bicara fee, terlebih, di dalam mengambil, kepala daerah ini, membutuhkan, high cost, biaya tinggi nih, belum lagi, untuk, proyek, kepada DPRD, belum lagi, untuk Perkopimdo, yang saya ingin, lihat tadi, senior saya ini, mengatakan, ingin membangun, infrastruktur yang unggul, bagaimana, adakah rencana, untuk membuat, sebuah agreement, supaya, infrastruktur kita ini, mantap, dan lama, adakah, sebuah, agreement yang akan, bisa kita buat, yang menyatakan, bahwa, dari mulai sejak, saudara senior, nanti menjadi, wali kota, bisakah tidak, ada lagi, P di kota, Pematang Siantari ini, untuk seluruh proyek, yang ada di Siantar, kalau masih tetap ada itu, bayangkan aja Pak, PPN, PPH, 11,5%, kemudian, V, 18%, katakanlah 15%, paling normal 15%, di sini, masuknya, masuknya, jaksa, masuknya pengawas, masuknya LSM, masuknya di sini, lah, benar, karena apa, mereka tahu ada di situ V, makanya saya maksud, kalau memang, infrastruktur itu, pengen mantap, dan tangguh, selain membutuhkan, biaya yang tinggi, kita juga harus, ya berpikir, berkomitmen, apalagi kalau, wali kota itu kan, pimpinan tertinggi, daripada eksekutif ini, langsung saja Pak Amri, biar cepat, bisa gak berani membuat sebuah agreement, menghapuskan yang namanya V, di kota Pematang Siantar, itu salah satunya, terima kasih, ya langsung saja, kepada Pak Christian, silahkan, baik untuk menghormati, pembicara, dan Pak Calon, saya berdiri, sederhana saja, karena dipersilakan, saya wakil juga Pak Firesin Amu, saya memperkaya diskusi ini, dengan sebuah pertanyaan provokasi, menurut kita, sejatinya, infrastruktur ke persoalan kota Siantar selama ini, nanti kita renungkan, itu yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada hal-hal yang baru, dalam kontestasi bergada, semua persoalan, semua dinamika, sebenarnya berulang, yang membedakan satu kepala daerah, kepala daerah ini adalah, titik tekan kebijakan, yang akhirnya merumuskan, skala prioritas kebijakan, dalam konteks Pak Asnel Selelahi, leading sektornya, saya lihat infrastruktur, tentu kita percaya dengan itu, karena regam jejak, dari Bapak, sudah membuktikan itu, saya ingin berperkaya Bapak, dalam visi misi itu, bahwa, dalam pengalaman saya, sebagai warga siantar, persoalan utama, kota ini sebenarnya, bukan di konsepsi, atau divisi, tapi dalam aplikasi, dan implementasi, saya tidak tahu, apakah ini kota para ketua, dan para raja, sehingga semua implementasi kebijakan, biasanya, kontraproduktif di lapangan, itu harus terlihat Pak, salah satu contoh misalnya, bagi saya misalnya, salah satu kepedulian Bapak, dan komentar pandemi, dalam konteks infrastruktur adalah, fasilitasi semua puskesmas, di kecamatan, betul-betul mampu, mengabsorb dan mengakomodasi itu, bahkan kalau ada, pos-pos COVID juga, itu bagian dari, infrastruktur kesehatan, bagi saya, kesimbangan ini, itu Bapak penting, karena ini butuh biaya, tidak perlu proyek mercusuar baru, tapi, re-eventing saja, berdayakan saja, proyek-proyek yang sudah ada, karena banyak juga yang mangkrak di kota ini, karena itu tidak membutuhkan pion tinggi Pak, tapi, daya gunakan dan efisiensikan, jadi intinya, politik infrastruktur Bapak, kalau ingin saya berkaya adalah, politik infrastruktur yang efektif, dan efisien, selamat mencoba Asner, kalau Anda baik, kami awasi, dan kalau Anda mampu, kami dukung, Horas. Ya, terima kasih, ada dua orang penanya tadi, Pak Amri, dan Pak Kristian, kita cukupkan untuk dua, karena waktu, karena dibatasi, karena kita live streaming ini, jadi, ada batasan waktu kita untuk live streaming juga, saya andainya kita tidak, siaran langsung, mungkin kita bisa sampai jam 7 malam, tidak ada masalah, tapi karena ini siaran langsung, kita harus batasi waktu, saya ingin mendapat tanggapan dari dua, tadi yang memberikan tanggapan, Pak Amri dan Pak Kristian, tapi saya tidak ingin langsung kepada Pak Asner, karena ini waktu sudah sempit, saya ingin Pak Darwin dulu, menanggapi sekaligus closing statement, untuk acara ini, dari yang kita bicarakan, Pak Darwin bisa menanggapi dua orang penanggap tadi, pertanyaan tadi, atau langsung saja pada closing statement Pak Darwin, silakan. ya terima kasih atas kesempatannya, tadi tentang V, itu kan hal-hal yang invisible, ya kan, bagi yang tidak terlibat, tidak tahu itu, jadi agak sulit, seperti saya, saya tidak tahu itu, tentang itu kan, tadi mungkin itu agak sulit ya, kemudian, tentang situasi sekarang, yang memang disrupsi, keperadaban manusia berubah, ini persis, keadaannya seperti tahun 1900-an, di sana pun terjadi, penyakit yang disebut flu Spanyol, yang berlangsung dari tahun 19-18, kemudian selesainya pun, akhirnya tidak tahu kapan selesainya, hanya masyarakat, terbiasa dengan sebuah kehidupan yang baru, selesai begitulah, di tahun 19-20-an, nah itu terjadi, di sana itu juga demikian, kehidupannya berubah, dulu naik pedati, jadi naik, apa, Ford memproduksi seribu unit, kenderaan, yang beri, ini yang pakai bensin apa-apa, sehingga pedati tidak dipakai lagi, bengkel-bengkel pedati tutup, ya, petani yang menanam rumput, untuk makanan kuda, tidak terjual lagi, semua harus dirobah, nah ini sekarang kita juga demikian, keadaan kita, bukan hanya di sentar, dunia, sebentar lagi kita akan menyaksikan, toko-toko spare part juga tutup, kenapa, kita beli kenderaan, ada garansi, terpaksa kita harus ke bank resmi, spare part sudah tersedia di sana, akhirnya tutup juga, itu hanya sebentar saja kita lihat, studio foto sudah tutup semua, karena orang semakin banyak berfoto, tapi studio foto tutup, kan gitu, jadi sekarang, ya sebentar lagi, fotokopi pun tutup, sebentar lagi, karena semua sudah digital transformation, nah ini yang harus kita hadapi, jadi memang tadi seperti yang awalnya saya bilang, menjadi wali kota di era ini mungkin tidak enak, banyak yang harus disesuaikan, kehidupan masyarakatnya semua terjadi lagi ini, jadi kita berharap, kalau nanti Pak Asner terpilih, ya, kalau, 3 jam, tiap malam, saya rasa, itulah waktunya, begitu banyak masalah yang akan dihadapi, jadi kita doakan, terpilih, dan sehat selalu, ya, dapat memikul tanggung jawab kota ini, menuju kota yang, bangkit dari ke, kalau bilang terpuruk, ketertinggalan, ya, harus bekerja keras, keras mengejar ketertinggalan masa yang lalu, karena 20 tahun ini, kalau saya bilang, sejak Pak Marim jadi wali kota, ya, sehantar, wali kota yang waktu itu, memang memberi semangat kepada kita, setelah itulah Pak Jokifri harap, setelah itu, enggak ada, ya, jadi, itu, saya kira, saya rasa cukup closing statement saya, ya, terima kasih Pak Darwin, saya ingin minta tanggapan, juga closing statement dari, Pak Teddy, sila lagi, kira-kira bisa menanggapi, atau kalau tidak ingin menanggapi, apa yang disampaikan tadi, langsung closing statement saja, apa yang ingin diharapkan dari Pak Asner, tentang siantar ini, saya pikir begitu saja, terima kasih, kesempatan diberikan, saya sepakat dengan, Bapak Alvin tadi, bahwa pembicaraan Masalafi, itu penyicaraan, dalam ruang tertutup, jadi, kalau dikatakan iya, mana buktinya, kalau tidak, ada terdengar, jadi agak sulit dibicarakan, jadi untuk itu, medabu jarum tertutup opot, yang didamata di Daroha Imarwa, terima kasih, kesempatan diberikan tagar kepada saya, saya berharap memang, masalah siantar ini sekarang, masalah ini sepatutur, amburador, pas yang Bapak bilang tadi, kalau tidak ada perhatian, yang khusus kepada drainasi, mungkin akan, sumbat ke Jakarta, di jalan sana, kalau hujan banjir, jalan sana banjir, di sana banjir, saya kurang tahu, apa permasalahannya, bertahun-tahun, kenapa ini tidak selesai, tetapi di sini, Pak Asnir Sari, sudah mengatakan tadi, fokus titik pertama, ala drainasi, saya yakin, dan saya harap, atau saya berdoa dalam hati, mudah-mudahan Bapak terpilih, terima kasih. Saya lanjut saja, kepada Pak Robert, silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Pak Petra, yang perlu mungkin, dalam closing segment ini, Syantar ini adalah kota kita, kampung kita, kelahiran kita, untuk itu, Pak Asnir, yakinkan kami, tentang apa yang, akan-akan Bapak buat, di kota ini, dengan, sebuah, komitmen, dan, agreement, dan, ketegasan, dan, keramahan, yang akan Bapak, laksanakan nantinya, di kota ini, untuk bisa lebih membangun. Saya kira itu, dan, berkuat akses, untuk, mitra, membangun kota ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert, kami, silakan Pak Daud, Siman Juntak, untuk memberikan, closing statement-nya. Saya, teringat, pesan orang tua saya, Bapak saya, lemarku, dan ini saya, sampaikan, sebagai closing statement. Kerendahan hati, dalam, melayani, menjalin komunikasi, dari, semua kalangan, itu menjadi, kata kunci. Karena, apapun yang kita rencanakan, saya kira, pasti kurang, berhasil baik, jika, komunikasi kita, tidak berjalan dengan baik. sekali lagi, Tuhan memberkati, calon wali kota, dan dengan, segala kerendahan hatinya, beliau mampu, untuk merebut, hati, harapan, dan dukungan, dari warga, kota Pematang Siantar. Semoga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daud, Siman Juntak, anggota DPRD, kota Pematang Siantar, dan yang terakhir, kami persilahkan Pak Asner, Silelai, untuk mungkin, bisa menanggapi, dua tadi, dari pertanyaan floor, dan sekaligus, closing statement, Pak Asner Silelai, silakan. Baik, terima kasih, buat, Adinda Amri, Siman Juntak, tentang, permasalahan, proyek ya, gini, pro, adalah proses, pertama, kita perhatikan, dokumen lelang, pelaksanaan lelang, setelah pelaksanaan lelang, baru kita, ke pelaksanaan proyek itu sendiri, bahwa sebuah proyek, nilainya hanya tiga, tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, kalau proses lelangnya sudah baik, pelaksanannya pasti baik, dengan berlandaskan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, hindari, harga, dengan penawaran, yang tidak wajar, kalau penawaran tidak wajar, di bawah, normal, pengerjaan, proyek, akan menjadi, asal-asalan, itu, kalau konsep itu kita jalankan, proyek itu harus berjalan dengan baik, kalau tentang fee, hampir tidak bisa dijawab, dan mudah-mudahan, saya punya integritas, dalam melaksanakan ini, ya, karena saya memang, menjadi wali kota, adalah, untuk mengabdi, terhadap masyarakat, dan kemajuan, kota pematang siantar, itu dicatat, Pak Kristian, memang, pemimpin harus, berani, out the box, kalau dia tidak berani, out the box, tetapi dia selalu, di daerah nyaman, kita yakinkan nanti, karena kami ada, di PC, berkualitas, yang artinya, SDM-nya, harus yang berani, membuat, keputusan, nah, sebagai, apa, closing statement, mari kita membangun siantar, bersama-sama, dan bersama-sama, membangun siantar, ke depan, untuk mengejar, ketinggalan, terima kasih, Oras, ya, terima kasih, kami juga sampaikan, terima kasih, kepada, para penanggap, Pak Darwin Li, Pak Daud Simanjuntak, Pak Robert Siregar, dan Pak Teddy Silelai, penonton Tagar TV, dimanapun Anda berada, dan yang juga menyaksikan, acara bincang-bincang ini, melalui Facebook Tagar News, demikianlah, akhir dari acara, bincang-bincang, Tagar, ID, dengan, calon wali kota, pemataan siantar, Bapak Insinyur Asner Silelai, demikian, acara ini, telah berlangsung, selama, kurang lebih, dari, dua jam, semoga, apa yang kita bicarakan, bisa bermanfaat, terutama, untuk, warga kota, pemataan siantar, demikian, yang bisa kami, sampaikan, kepada seluruh penonton, Tagar TV, juga yang menyaksikan, melalui, Facebook Tagar News, kita tutup, acara ini, dengan, Horas, Horas, dan salam sehat, untuk kita semua, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.